Anda kembali mengikuti Talkshow Indonesia Sehat Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan Silahkan SMS atau Whatsapp di nomor 0811 1922 333 0811 1922 333 Kembali para pendengar yang terkasih Ke acara Talkshow yang luar biasa dan spesial Dengan bintang spesial hari ini Dengan seorang konsultan dan peneliti dari PT Unemic Power Yaitu Ibu Umi Seorang Master Jepang yang ahli mikrobiologi Dan session terakhir Kita akan menanggapi beberapa pertanyaan Dan juga beberapa pertanyaan yang seringkali ditanyakan Seputar pemakaian produk BioCyptan Ibu Umi Siap Pak Contohnya begini Ini juga termasuk yang sudah hadir di SMS kita Contohnya begini Ini saya yakin ini mewakili juga Dari pertanyaan-pertanyaan lainnya Yang banyak sekali ditanyakan oleh para konsumen kita Pak ini pendengar radio BioCyptan Saya sudah minum obat BioCyptan habis 11 botol Tapi kok belum sembuh Sakitnya apa Pak itu Pak? Kata dokter penyakit saya sarap ke jepet Dari Pak Ateng Jambi Terus kemudian juga dari ini Ada yang penyakit-penyakit lainnya Oke Kira-kira itu dulu Itu Bumi Gimana Bumi Buat menjelaskan Kalau orang sudah mengkonsumsi ini Katanya kan memang bagus Saya yakin Atau kita meyakini bahwa produk ini memang berkasiat Tapi kalau ada orang yang sudah mengkonsumsi Dan belum sembuh Kan juga bukan semata-mata dari faktor produknya Tetapi ada faktor lain yang harus diperhatikan Buat menunjang Nah ini gimana dok? Kalau dari sisi produknya? Saya melihat dari sisi sejarah penyakit dulu Pak Anton ya Oke Kita mempunyai suatu penyakit Itu berapa tahun penyakit itu muncul terjadi Di dalam tubuh kita? Nah penyakit itu kalau Lagi-lagi tadi Bapak Flora normal tubuh kita itu normal posisinya Kemudian nutrisi kita juga terjaga Insya Allah tidak ada penyakit Tidak ada penyakit Karena apa yang kita lakukan atau kita makan sehari-hari itu Hampir sebagian besar adalah radikal bebas Contohnya Bapak Atau memenyebabkan radikal bebas Contohnya Bapak Kita itu mempunyai Perhitungan kalau Menggunakan atau Memakan Gelompok minyak lipit Itu sebaiknya Satu sendok sehari ya dok ya Kalau satu sendok sehari Itu sama saja Kalau gorengan itu Cuma satu buah ya dok ya Tetapi apa yang kita lakukan? Setiap hari kita mungkin Lebih daripada satu sendok minyak Belum lele Tanpa kerupuk Gorengan ini dan itu Camilannya Komplit lah Kalau per hari itu kita makan gorengan Tidak ada hari tanpa gorengan Nah tubuh kita itu sebuah mesin Pak Anton Nah kalau mesinnya itu Dijalankan hanya satu fungsi Untuk yang namanya Minyak-minyak tadi Berarti melama-lama mesin itu juga rusak Nah maka memang nutrisi Faktornya lagi-lagi nutrisi Nah mengenai penyakit Itu tadi Karena tubuh itu ada Kerusakan suatu metabolisme Maka yang mana yang rusak Itu akan mencetus sebuah penyakit Contohnya Misalnya saraf kecepit Kalau kebetulan organ yang lemah tadi itu adalah Jantung bisa sakit jantung Kalau organ yang lemah tadi Misalnya itu adalah paru-paru Bisa sakit paru-paru Kalau organ yang sakit tadi itu usus Bisa sakit usus Jadi faktor utamanya adalah terjadinya Pelemahan daripada organ tadi Karena nutrisi kita Nah kalau minum Sudah banyak Itu tidak sembuh-sembuh Ya ditanya dulu Kita itu menyimpulnya sakit itu berapa lama Maka kita harus minum Menjaga Yang paling bisa adalah menjaga Supaya tidak terjadi masalah yang Lebih parah Begitu Nah ini nyambung Nyambung ke pertanyaan yang umum sekali Yang sering ditanyakan oleh para Konsumen-konsumen dari Bio 7 ini Buat penyakit kanker Apakah bisa Bu Umi? Nah ini kebetulan ada yang nanya Selamat siang para dokter semuanya Wah kita jadi para dokter Alhamdulillah Amin Kalau kewi sudah jadi dokter Jadi dokter Dari radio Bayu Dari Bayung Radio Ya akan umur saya 30 tahun Mau tanya Bio 7 bisa tidak menyembuhkan kanker? Nah oke Ya siap Yang tentang kanker nanti dokter yang menjawab Tapi kalau tentang penyembuhan gitu ya Tapi gini Bio 7 itu merupakan suatu bahan Yang senyawa Yang mempunyai khasiat Atau bertindak sebagai antioksida Antioksida Nah Kanker itu salah satu Dari proses Terjadinya Pelemahan karena radikal bebas Pada organ Sehingga kalau dikatakan Bisa tidak menyebukan kanker Ya sepanjang kita itu minum Bio 7 Itu menyehatkan Atau membuat Stamina kita terjaga Maka penyakit-penyakit itu juga Tidak menjadi lebih parah Atau mungkin Kalau sembuh mungkin Tidak gitu Karena Sembuh itu adalah Kalau sudah kena penyakit kanker Kelihatannya sembuh total Tidak bisa Tapi bumi bisa jelasin ya Jadi kenapa sel itu yang tadinya normal Normal dan baik-baik saja Menjadi ganas dan menjadi menyimpang Anomali dari sel ini Kenapa bisa terjadi seperti itu Yang menyebabkan terjadinya tumor Ataupun kanker pada tingkatan yang lebih lanjut Karena tadi Bapak Di dalam sel tadi Itu ada suatu pelemahan Dari senyawa-senyawa yang menyusun sel tersebut Tidak seimbang Tidak atau terjadinya sebuah reaktan Karena reaktan tadi Ini yang bersifat menjadi Seenaknya sendiri Tidak bisa mengontrol Fungsinya sendiri Maka jadilah Suatu penyakit ini Jadi ketika tidak bisa mengontrol Maka DNA yang ada di dalam sel tersebut Berubah ya Tidak berubah Memproduksi protein Yang sesukanya sendiri Oh sesukanya sendiri Karena tidak terkontrol Maka sesukanya sendiri Ini penjelasannya Rada ilmiah Berat Tapi ini juga perlu Artinya Jangan memahami Sekedar yang sepotong-sepotong Oh bisa Tapi dari sini Kita bisa mendapatkan pemahaman Kenapa bisa terjadi kanker Dan bagaimana Bio7 itu berperan Dalam pencegahan Untuk mencegah terjadinya kanker Mencegah Dan memperlambat Kanker yang lebih parah Lebih parah Dokter Pengalaman dokter Menangani pasien kanker Seringkali kan kita prihatin Dok Aduh kadang-kadang kasihan ya Kalau mendengar cerita Orang-orang yang sudah berjuang Dengan kanker Gimana dok Kalau saya Step by step Untuk pasien kanker Enggak Tapi kebetulan Saya dikasih kesempatan Oleh PT Unimax Power Keliling Indonesia Dokter Alhamdulillah Dan itu buat saya adalah Sesuatu yang sangat merinding Buat saya Karena pada saat itu Saya baru selesai S2 Herbal Kemudian saya berkunjung ke lokasi Yang mereka orang gerai itu Sudah pintar-pintar Mereka sudah mendata Ada salah satu di Balikpapan Kalau tidak Banjarmasin Dia terapi Dengan Herbal kita Dia foto Dia kanker payudara Dari mulai yang membusuk Sampai Dia prosesnya Ada pengeringan Dan ada perbaikan Buat saya itu luar biasa Saya bilang sampai saya Salud karena Itu adalah Buat saya adalah Masukan yang sangat luar biasa Yang pertama apa? Yang pertama adalah Herbal kita bukan abal-abal Yang kedua dibuatnya Ada ahlinya yang menunggu di sana Yang ketiga Prosesnya dengan benar Jadi Banyak Herbal Tetapi Kita tidak bisa memantau Kondisi-kondisi pasien Sampai detail seperti itu Dan ini buat saya Bukan medis Ini luar biasa bumi Dan saya makin Senang dengan Herbal Karena ternyata Kalau pembuatannya benar Kalau ada yang mengawasi Dosis yang benar Ternyata hasilnya Bisa lebih baik Daripada Obat biasa Karena Obat dokter itu Hanya mengobati Tetapi Herbal Dia bekerja di sel Sehingga sel-sel yang keriput Jadi seger lagi Nah Pemirsa Para pendengar sekalian Yang hari ini Dokter Endang Sudah menceritakan Bagaimana kisahnya Dari pengalaman beliau Berkunjung ke daerah-daerah Dan menyaksikan sendiri Kehebatan dari Bio 7 ini Bekerja Dalam berbagai macam Penyakit Khususnya kanker Dan juga hari ini Spesial juga Bu Umi Sudah menceritakan Apa sih itu Bio 7 Dan bagaimana Proses Produksinya Dan juga Permintasi yang tercipta Oke Di penghujung acara ini Saya akan menyapa Pendengar-pendengar yang terkasih Yang sudah hadir Ada Radio Lunggi Di Sambas Kemudian juga ada Talkchair FM Dengan Pak Gunawan Pak Gun Pak Arman Gautama juga hadir Di Radio Kota Intan Ngabang Kalimantan Barat Terus kemudian juga ada RSI FM Parung Rilei Salam Sehat Youngster Kendari FM Hadir Wow MCA FM Ini ada yayangku Di sana ini Niska Apa kabar Niska Radio PNK Dita FM Semedang hadir Pak Asep Parma Pangandaran Duh kita sudah laman Pengandaran Yuk Pak jalan-jalan Yuk Katanya di Sukabumi Sudah enak jalannya Ya benar Sudah nyambung Jadi tidak macet lagi Kapan kita diundang nih Pak Radio Jahra FM Sorek Riau Hadir Ini Riau Riau di Di kotanya Atau sudah di kabupaten Ini juga Sepertinya Radio Jahra itu Pak Dadang Pak Dadang Pak Dadang Pas FM Tarakan Pak Iksan Apa kabar Kemudian Pak SM Play Hari hadir Kemudian ada Radio Divasi Wow Divasi keren Radio Juang Melawi Kalimantan Barat Hadir Pontianak Radio Matahari Bulukumba Matahari Bulukumba Ini berarti di Sulawesi Di Sulawesi Selatan Radio Kemudian ada Jago Radio Nama kok Jago Bener-beneran ini Radionya hebat Radio Ralisa FM Bereban Batang Radio Bahana Suara Pemalang Hadir Rama FM Ketanggungan Hadir Mas Al-Fauji Kemudian ada Mario FM Polewali Mandar Kemudian ada Radio MC FM Raum FM Banyuwangi Hadir Dan ada Pak Nur Jatin Dari Baritokwala Kemudian Betung Radio Banyuasin Sumsel Hadir Kemudian Radio El Jaya Bonesi Sulawesi Selatan Hadir Dan terakhir Radio Jreng Ibu Ika Masih ingat saya Bu Ika 8 tahun yang lalu Ibu Ika Ibu Ika itu Istrinya dari Pak Prio Ini yang dulu Yang saya kunjungan Saya ingat sekali Kunjungan-kunjungan Yang bersejarah Merintis Produk ini Nah terakhir Penutupnya Bu Umi Apa kira-kira Closing statementnya Untuk produk Bio 7 ini Closingnya Minum secara Terus menerus Sampai kapanpun Terus menerus Terus menerus Sampai kapanpun Jadi orang sehat Itu kuncinya Sadar Baik yang sehat Maupun yang tidak Sehat Itu minum Bio 7 Secara Terus menerus Kita harus selalu Kembali Ke alam Karena Herbal kita Luar biasa Di Indonesia Iya Oke pemirsa Jangan Ragu-ragu Dengan produk Yang Wah ini produk Sudah lama Saya sudah tahunya Sudah lama Ini bukan soal Tau dan tidak Tetapi bagaimana Kita meyakini Dan melihat Dan sekarang Makin dimengerti Kenapa? Karena yang namanya Herbal Dari dulu Temulawak Seperti itu saja Jadi itulah yang kita harus temukan Apa maknanya Temulawak Dan demikian juga Kita menghadirkan Makna-makna yang terbaru Supaya orang memahami Mengkonsumsi produk Bio 7 Saya Anton Umi Marwati Data Rendang Bio 7 Sehat Berhasil Dan sehat Dan sehat Sahabat Sahabat Upseries Demikian Talkshow Indonesia Sehat Yang dipersembahkan oleh PT Unimax Power Jakarta Talkshow Indonesia Sehat Didukung oleh Bio 7 Dipersembahkan oleh PT Unimax Power Didukung oleh Bio 7 Dikung oleh Bio 7 Dikung oleh Bio 7 Dikung oleh Bio 7 Dikung oleh Bio 7